Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat dan sukacita. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki bulan Oktober tahun 2020. Dan kembali kami hadir dalam program Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam istirahat kami. Sehingga kami dapat bangun pagi ini menikmati hari baru, bulan baru, pemberian Tuhan dengan kesehatan dan kesegaran yang baru juga. Tuhan, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Untuk itu, mampukan kami untuk mendengar dan memahami apa yang menjadi kehendakmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami, doa ini kami naikkan. Amin. Pada bulan Oktober ini, Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa menetapkan sebagai bulan keluarga. Sehingga tema besar Renungan Satu Hati pada bulan ini adalah keluarga yang berkarya di dalam Tuhan. Sebagai bahan bacaan hari ini, terambil dari Matius 18 ayat 1-5 yang akan dibacakan oleh Ananda Abi, salah satu jemaat pra-remaja GKJ Condong Catur. Silahkan D.Abi. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Matius 18 ayat ke 1-5 yang demikian Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Demikian firman Tuhan. Terima kasih D.Abi. Dari bacaan firman Tuhan tadi maka tema renungan kita hari ini adalah Seperti Anak Kecil Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang dikasih Tuhan Yesus Siapa orangnya yang suka kalau disebut masih seperti anak kecil? Ya, setiap orang pasti tidak suka disebut demikian. Sehingga ketika mantan Presiden Gustur Almarhum Saat itu menyebut bahwa para anggota DPR seperti anak-anak TK Maka para anggota Dewan saat itu merasa sakit hati dan kalang kabut Dan bahkan perkataan ini menjadi bahan bergunjingan yang berkepanjangan Sebenarnya apa? Atau ada apa dengan anak kecil? Sifat-sifat negatif seperti apa? Sehingga para orang dewasa dan kita semuanya tidak suka Bila disebut seperti mereka Mari kita lihat secara seksama Sifat dan tabiat anak kecil ini Yang pertama Mereka tidak atau kurang bertanggung jawab Mereka kurang bisa mempertanggung jawabkan apa yang menjadi keputusan-keputusan yang telah diambilnya Dan mereka juga masih bersifat labil Yang kedua Mereka ada kecenderungan egois dan manja Egois dicirikan dengan adanya kecenderungan mementingkan dirinya sendiri Sedangkan manja biasanya selalu mengeluh terhadap hal-hal yang kecil Yang ketiga Mereka cenderung apatis Ketika anak itu selalu dimanja dengan pola hidup yang berkecukupan Maka ada kecenderungan Mereka tidak peduli dengan lingkungan sekitar Yang keempat Perfeksionis dan tidak mau mengalah Ini dicirikan dengan mau menangnya sendiri Yang kelima Kurang mandiri Hal ini karena hidupnya cenderung bergantung dengan orang lain Biasanya adalah orang tuanya Sehingga sering memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuan hidupnya Dan sifat yang keenam Mudah mengeluh dan tersinggung Yang ketujuh Mereka biasanya pelin-pelan dan kurang berpendirian Artinya Mereka mudah terpengaruh pada pandangan atau pendapat orang lain Sedangkan sifat kedelapan Suka menghamburkan uang untuk sesuatu yang tidak perlu Hal ini biasanya adalah untuk menyenangkan dirinya sendiri Dan sifat yang kesembilan Tidak atau kurang menghargai hal-hal kecil Artinya kurang berempati terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain Bapak ibu dan saudara yang terkasih Dari sembilan sifat yang ada pada anak kecil ini Wajar Ketika orang tidak suka kalau dikatakan seperti anak kecil ini Namun firman Tuhan hari ini Dalam bacaan Injil hari ini Justru Tuhan Yesus berkenan kepada anak kecil Di hadapan para murid dia mengatakan Aku berkata kepadamu Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat Dan menjadi seperti anak kecil ini Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga Padahal kalau kita lihat dari sembilan sifat anak-anak ini Boleh dikatakan hampir semuanya negatif Lalu sifat yang seperti apa Sifat yang bagaimana yang digendaki oleh Yesus Sehingga dia berkenan kepadanya Rupanya di samping sembilan sifat anak Yang cenderung negatif Ternyata ada beberapa sifat anak yang baik Sehingga Yesus berkenan kepadanya Dan masuk ke dalam kerajaan surga Yang pertama Bahwa anak selalu taat dan bergantung pada orang tuanya Hidupnya selalu mengandalkan orang tua mereka Dan orang yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga Adalah orang yang selalu taat Dan selalu mengandalkan Tuhan Di dalam setiap aspek kehidupannya Yang kedua Anak selalu memiliki ikatan pribadi yang kuat Dengan orang tuanya Mereka pun tidak mau Apabila orang tua mereka Ditukar dengan yang lebih ganteng Yang lebih cantik Lebih hebat dan lebih kaya Dan Tuhan Pasti akan berkenan Pada orang yang memiliki pribadi yang kuat Dan tidak akan berpaling kepada sosok lain Sebagai tumpuan di dalam kehidupannya Yang ketiga Anak kecil memiliki kecenderungan mudah memberi Dan meminta maaf pada teman-temannya Ketika mereka bertengkar dengan teman-temannya Maka tidak lama mereka juga akan rukun kembali Tetapi Kadang justru para orang tua mereka Masih saling mendendam Maka orang yang dapat masuk ke dalam surga Adalah orang yang dengan penuh kesadaran sendiri Mau bertobat di hadirat Tuhan Allah Yang keempat Anak kecil tidak pernah berbohong Dia berkata dan berbuat apa adanya Dan Tuhan pun berkenan kepada orang yang lurus-lurus saja Dan apa adanya Bapak, Ibu, Saudara, dan Jemaat Serta anak-anak sekalian Dari empat hal sifat anak-anak kecil inilah Yang masih sulit dilakukan oleh setiap orang percaya Orang masih sering mengandalkan kekuatan sendiri Untuk mencapai tujuan hidupnya Oleh karena itu Marilah Kita hayati dan kita lakukan Kebiasaan anak kecil ini Yaitu yang selalu bergantung kepada Tuhan Allah Memiliki ikatan pribadi yang kuat pada juru selamat kita Dan selalu bertobat kepadanya Sehingga ini semuanya akan menjadi perkenan Tuhan Amin Mari kita berdoa Tuhan Terima kasih atas firman yang boleh kami terima pada pagi hari ini Mampukan kami untuk memahami dan melakukan Apa yang menjadi kehendakmu Ajarkan juga Tuhan kepada kami Agar kami dapat berlaku seperti anak kecil Yang selalu bergantung kepadamu Dan kami pun tidak berpaling darimu Serta ajarkan juga kepada kami Sehingga kami menjadi orang yang selalu bertobat Kepadamu Sehingga akan menjadi perkenan Tuhan Serta akan mendapatkan tempat Atau bagian di dalam kerajaan Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami memuji, memohon, dan mengucap syukur Amin Demikian firman Tuhan hari ini Selamat menjalankan aktivitas hari ini Tuhan memberkati kita semua Amin Terima kasih telah menonton!